salam desain kali ini kita akan membahas tentang animasi dasar di Adobe After Effects nah animasi dasar di After Effects ini disebut dengan animasi transform yaitu perubahan nah misalnya saya hapus dulu layar raya desain ini nah kemudian saya buat menggunakan restangle kemudian warnanya misalnya saya atur ke merah kemudian saya membuat kotak warna merah nah untuk menganimasi dasar daripada kotak ini yang pertama kita klik di seleksi layar nah kemudian kita pindah ke transform yaitu ada di layar nah disini kita buka nah animasi transform itu terdiri dari 5 jenis yaitu anchor point yaitu mengubah sumu pindahnya kemudian posisi mengubah lokasi atau istilahnya mock tool jadi posisinya daripada obyek ini kemudian skill yaitu ukuran daripada obyek ini kemudian rotasi yaitu mengubah atau menganimasikan perputaran daripada obyek ini kemudian opacity disini adalah digunakan untuk menganimasikan obyek ini biar transparan atau alpha nah misalnya kita coba menganimasikan transform ini misalnya anchor point nah untuk menganimasikan anchor point ini jangan lupa kita klik tombol stopwatchnya di depan atau orang umanya bilang juga ini disebut dengan pembuat keyprim nah kita tentukan dulu kita berada di prim berapa nah inilah prim yang nanti kita bisa animasikan yaitu terdiri dari detik yaitu sampai 20 detik misalnya di detik pertama kita posisikan disini kemudian anchor pointnya stopwatchnya kita kunci nah maka disini dia akan membuat keyprim nah misalnya pada prim atau pada detik ke enam kita ubah anchor pointnya ini bisa diketik langsung atau bisa digeser manual misalnya disini saya kasih 20 entar nah maka dia akan naik kemudian disini saya kasih anchor point negatif nah maka dia akan ke kanan nah kalau ini di putar di play misalnya di preview maka ini akan terjadi pergerakan nah kita stop nah untuk previewnya anda juga bisa gunakan tombol spacebar pada keyboard jadi seperti itu nah misalnya sampai disini saya atur anchor pointnya nah ini yang vertikal horizontal saya kasih min maka dia akan ke bawah ke bawah atau turun nah jadi seperti itu nah kemudian kalau kita misalnya mau menghapus keyframe ini kalau mau menghapus semuanya bisa kita klik lagi stopwatchnya kalau kita menghapus satu-satu tinggal klik kanan disini nah kita tinggal bisa disini peringkatkan delete nah misalnya ini kita klik delete nah maka keyframe pertama aja yang masih kalau kita mau menghapus semua tinggal klik yang lain nah maka ini akan hilang semuanya keyframe kemudian yang kedua yaitu membuat animasi posisi atau arah ini sebenarnya hampir sama dengan anchor point bedanya kalau anchor point yang dipindah adalah sumu obyek tersebut sedangkan posisi ini adalah obyeknya pada prinsipnya ini hampir sama contoh misalnya disini saya klik stopwatchnya nah kemudian sampai disini kita atur misalnya praktikalnya turun ini akan berbeda kalau misalnya kita klik ini ke samping nah maka disini akan ada per peringkatkan nah jadi seperti itu nah kalau kita mau membatalkan kita bisa klik untuk membatalkan keseluruhan maka timeline dan keyframe nya akan hilang nah begitu pun untuk animasi yang lain seperti skala atau ukuran rotasi atau perputaran dan opacity nah misalnya saya umpamakan saya mau mengaktifkan keempat animasi ini misalnya obyek saya misalnya secara manual saya geser disini nah jadi seperti itu nah kemudian saya mau dia berubah posisinya berubah skill nya berubah opacity nya berubah begitu pun rotasinya maka stopwatch keempat ini harus diaktifkan kalau diaktifkan maka ini posisinya terkunci di pojok disini nah kemudian misalnya di prime atau di menit ke 6 atau 6 detik saya mau obyek ini pindah ke bawah kalau pindah bisa kita atur secara manual atau bisa pakai posisi misalnya saya atur manual misalnya dia kesini kemudian setelah turun dia mengecil maka skalanya kita bisa mengecilkan disini dan kemudian dia memutar nah mutarnya bisa kita ketik atau bisa kita gerak manual nah ini terjadi perubahan akan seperti ini udah nah kemudian dia alpha menghilang maka alpha menghilang jadi biasanya kita kasih nilai 0 betul-betul nilai transparan nah maka akan terjadi perubahan seperti ini kalau kita main dia muta pindah posisi nilai dan pindah jadi seperti itu kita stop nah sampai disini dia akan muncul lagi misalnya jadi operasinya saya kasih 100 lagi dan kemudian posisi saya pindah ke atas perputaran saya atur ke sini skill saya tambahkan oh salah ini skill maka dia akan terjadi seperti ini nah sekarang saya contohkan dengan suatu kasus nah misalnya saya membuat tulisan tulisan di sini misalnya saya tulis raya sign kita klik kemudian kita pindah disini nah kalau terjadi seperti ini release caps lock maka tombol caps lock di keyboard ini harus di matikan misalnya saya desain misalnya disini saya adun ball italic atur dari detik ke 0 kemudian saya atur di sini kemudian saya mau mengatur posisinya saja atau posisi yang kita klik kita klik pada detikan kedua raya itu disini maka dia akan bergas kemudian pada frame atau pada detik ke 8 saya mau raya itu disini kemudian pada detik ke 10 saya mau raya itu ke sini nah jadi pindah kalau kita mainkan atau play makanya akan terjadi seperti ini oke jadi seperti itu nah kalau misalnya kita mau atur key frame ini secara manual biar lebih cepat atau lebih langat anda bisa atur manual misalnya saya mau ini ada disini semakin dekat jaraknya maka dia pergerakannya semakin sempat dari segi posisi nah hasilnya seperti gaya desain nah kemudian kalau ada disini pergerakan menghilangnya atau opasitinya oke kita bisa diopasiti disini misalnya di awal dia 0 kemudian sampai disini dia 100% jadi menghilang sampai disini nah misalnya dia tetap 100% maka karena ini 100% tinggal kita klik kuncinya disini tambahkan sampai disini terkasih polos nah inilah hasil daripada tulisan yang bergerak menggunakan kina posisi dan opasiti nah jadi seperti itu nah jika ada objek lain yang muncul disini atau tulisan lain nah tinggal kita kembalikan pertama segitiganya nih biar agak pendek sup ya nah misalnya saya membuat tulisan baru misalnya tulisan warnanya saya saya tulis misalnya tulisan misalnya seperti itu saya taruh disini nah maka kalau dimainkan tulisan ini akan muncul barengan dengan raya desain biar dia tidak muncul misalnya munculnya baru sampai disini maka kita bisa atur layarnya ini kita tinggal tarik ke belakang nah maka dia baru muncul disini nah dari sini kita baru berikan dia efek animasi nah misalnya dia muncul dari kecil lebih besar maka kita bisa atur transform kita kunci berarti skillnya kemudian misalnya saya pakai opacity juga misalnya skillnya saya kejelek nah jadi seperti itu kemudian opacity misalnya nah ini ya sampai disini dia mau besar opacity 100 sekian misalnya 100 lalu dia akan seperti itu jadi resen jadi resen nah kemudian sampai disini resennya resennya saya akan kunci dulu skillnya kita buatkan kiprain opacity kita buatkan kiprain kemudian baru dia dari print disini terus misalnya dia menuju menghilang lagi misalnya saya kasih 0 jadi opacity nya maka kalau ini di play jadi hasilnya seperti ini nah untuk yang terakhir misalnya kalau kita sudah paham tentang animasi transform ini misalnya kita ingin menyimpan hasil daripada projek kita dalam bentuk video maka kita harus merender daripada projek kita ini yang pertama perlu diperhatikan adalah batas yang di bawah ini ini walk area N nah kalau kita mau merender tidak semua detikan ini sampai 20 detik misalnya animasi cuma sampai disini saja nah maka anda bisa geser bawah kesini nah maka batas rendernya nanti sampai disini jadi background hitam sampai detik ke 20 ini tidak akan di render nah kemudian kita pilih file export kita pilih add render means nah kemudian disini yang perlu kita atur adalah outputnya kita pengen formatnya apa nah dengan kita klik disini nah disini silahkan pengen mau hati atau yang lainnya nah misalnya kalau kita mau formatnya mp4 silahkan klik mp4 atau mp3 nah misalnya saya misalnya pakai good time media player nah ini adalah setara dengan mp4 kalau sudah kita klik ok nah kemudian outputnya tempat nyimpannya nanti disini kita klik nah misalnya saya simpan di live d nama file-nya misalnya test nah maka disini akan good time mode jadi seperti itu nomor matian disini nah kemudian kalau sudah kita tekan shift nah kemudian setelah kita tekan shift tinggal klik render nah inilah proses rendernya nanti sampai selesai oke sudah selesai nah sekarang kita tinggal coba hasilnya kita klik data nah ini test misalnya saya mainkan pakai mpc nah inilah hasil daripada proyek yang kita buat bagaimana sudah bukan silakan mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba